Intro Indomin Komandiri kembali melantik pengurus Komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Audotrium Wali Kota Lama, Jalan Awang Long, Rabu 26 Oktober malam tadi. Turut hadir dalam pelantikan ini Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Ketua Serikat Buruh PT Indomin Komandiri Hasanuddin, Ketua Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Bin Yamin Loe, Perwakilan Manajemen PT Indomin Komandiri Zainal Abidin Aplatun, serta para karyawan PT Indomin Komandiri dan Serikat Buruh Sekota Bontang. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Kahrudin menjelaskan, pihak PT Indomin Komandiri memohon dukungan dari semua pihak, agar Komisariat Federasi Pertambangan dapat tumbuh dan berkembang. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin berat. Untuk itu, kami mohon dukungan, sumbang saran, dan masukan agar organisasi kita ini dapat bertumbuh dan berkembang. Tanpa bantuan dan dukungan rekan-rekan semua, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambahkan Neni, dirinya meminta kepada pengurus Federasi Serikat Pekerja Buruh Energi Tambang Indominko agar dapat memiliki program kerja yang terukur, sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya minta Federasi Serikat Pekerja Buruh Energi Tambang Indominko ini bisa mempunyai program kerja yang terukur. Apa yang akan dilakukan? Kebetulan saya ketuanya di Tarkit, yang kita sudah lama tidak bertemu, yang kita akan segera bertemu, merumuskan apa-apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, sehingga antara perusahaan, antara pemerintah, dan antara guru atau pekerja itu bisa bersinergi dengan baik dan menasihkan sebuah keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga menguntungkan para pekerjaan. Demikian eksposkal tim melaporkan.